assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan dengan armada bus jetbus 5shd ya dan untuk liverynya ini menggunakan livery bus pangeran sekedar informasi untuk modnya dari ACK farm yang statusnya adalah sell dan untuk liverynya ini saya dapatkan sudah include ya atau sudah ada di grup teman-teman jadi buat teman-teman mungkin yang yang sudah order dari jetbus lima ini itu tentunya sudah bisa mendapatkan dari livery bus pangeran ya Oke buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini untuk sekedar informasi saja ini saya mau bermainnya ini di mode offline-nya sehingga untuk fitur-fitur seperti 17-an atau event Agustus-an itu tidak ada teman-teman mungkin teman-teman yang main online atau sudah login online itu di pinggir-pinggiran jalannya itu kan ada semacam umbul-umbul ya ataupun bendera ya Nah kalau offline itu tentunya tidak ada ya karena itu event teman-teman jadi diwajibkan untuk online atau login dululah minimal dan untuk busit ini di update 4.3 itu makin cakep ya jadi untuk gameplaynya semakin menarik yang tadinya hanya 30 fps sekarang menjadi 60 fps jadi lebih enak sekali untuk dimainkan ya dan untuk 60 fps ini lumayan lancar teman-teman jadi tidak ngelag ya kecuali kalau untuk rekaman itu saya kadang itu ngelag ya jadi kalau sering ngabrak-ngabrak itu mohon maaf teman-teman karena ya ngelag ya patah-patah teman-teman kalau buat rekaman ya entah ini yang salah aplikasinya atau gimana karena kadang itu ketika saya mau memasang atau memakai aplikasi yang sekening rekod yang lain itu gameplaynya lancar namun hasilnya patah-patah teman-teman berbeda dengan ini ya ini hasilnya lancar namun untuk gameplaynya agak sedikit patah-patah ya apalagi dulu itu cuma 30 fps itu lumayan ngelag ya atau patah-patah ya kalau sekarang 60 fps udah agak berkurang namun jadi lebih enak ya dan untuk info selanjutnya itu mod busi terbaru ya dari hasilnya fam jadbus 2 double decker itu akan segera rilis ya itu lumayan murah untuk modnya jadi mungkin temen-temen jika berminat bisa langsung untuk order saja dan silahkan menikmati itu ada 10 unit ya lumayan loh 10 unit dan untuk unitnya itu bervariasi mulai dari ada berbagai velg variasi terus ada dua ini ya dua tipe sasis yaitu Scania dan juga Mercy ya itu cakep banget jadi misal temen-temen berminatnya itu Scania ya itu Scania nya itu terdapat 10 unit ya unitnya itu ya banyak banget mulai dari dari vol variasi standar atau minimalis itu ada ya temennya jadi bisa temen-temen coba sendiri dan untuk yang lainnya Oh ya untuk sekedar informasi ya saya tidak order untuk jadbus 2 double decker yang ini karena ya belum ini kan temen-temen kayak pengen mod yang lainnya gitu ya saya lebih memilih untuk up-to-date dengan bodi yang terbaru ya lebih suka model yang terbaru temen saya itu kecuali kalau ada mod yang khusus dan berbeda gitu ya dari mod-mod yang lainnya itu mungkin saya ada sedikit kartar tarikan gitu ya mungkin yang saya tunggu itu SR3 yang ini ya Ultimate R Neo yang spek seburjaya itu Wah cakep banget itu jadi lebih apa ya beda gitu ya kalau jadbus 5 tahun ini belum ada versi-versi-versi yang baru mungkin yang yang mercy 2445 itu ya menurut saya bedanya sangat tipis jadi bisa diakalin dengan cara delivery ya Hai namun ya interiornya seperti itu ya Volvo kalau sekarang itu belum ada yang mercy ya ada pun juga yang sekaliannya temen-temen yang free ya dari KP projek kemarin Oke kita akan berhenti di depan sana saja ya nah disini aja dan mungkin teman-teman ada saran kritik atau yang lainnya bisa tulis di kolom komentar ya terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya Pak Grishap 10 Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wujud mani